saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar uang sebanyak usia saya apabila saya menikah usianya 37 tahun ini berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram 38 gram itu hanya beberapa suku, tidak sampai puluhan-puluhan suku apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram tapi saya minta ada perjanjian peranikah dengan calon suami saya tersebut dengan calon suami saya tersebut dengan calon suami saya tersebut bahwa setelah malam pertama ketika memang benar saya perawan selapur darat utuh ketika kami malam pertama maka suami saya harus membelikan saya mobil cash kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar saya minta dibelikan mobil cash mobil tipe apa saja yang penting mobilnya metik bukan mobil manual karena saya pun memotor pun saya tidak bisa motor manual saya bisanya motor metik saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor metik kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya dia sudah membuktikan bahwa saya benar bahwa saya dipiknah maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya mobil metik mobil apa saja entahkah itu dua deret ataukah tiga deret yang penting mobilnya metik yang penting mobilnya metik dan yang penting mobilnya jangan dikredit karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut kalau suami saya pun nanti mencintai saya menyayangi saya setulus hati tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut karena saya lebih baik meminta di channel youtube ini daripada saya menjual diri mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu tapi itu lebih baik karena saya tidak punya pendapatan lain saya tidak punya pekerjaan lain saya mau jualan masakan saya tidak bisa masak saya hanya bisa goreng dan numis itu pun numis sayur dan goreng-goreng tempe goreng tempe goreng telur numis sayur itu saja yang saya bisa untuk makan pun saya saat ini susah saya pun makan susah saya pun makan kehidupan sehari-hari saya susah karena saya hanya mempunyai gaji sekian 458.017 rupiah lagi itu pun bukan hanya untuk makan saya sehari-hari untuk biaya bensin saya juga karena kantor saya jauh dari rumah ini saya tidak ada tempat untuk meminta maka tolong bantulah saya seikhlasnya seberapapun saudara-saudara ingin membantu saya saya mengucapkan terima kasih dengan bantuan saudara-saudara tersebut jika saudara-saudara ingin disebutkan namanya dan nominal yang dibantu tersebut atau namanya saja tolong SMS saya di nomor HP saya tersebut di 0812-8026-3554 tersebut atau telepon saya jika saudara-saudara mengirimi saya saya cek ada yang mengirim saya dan tidak ada yang SMS ke nomor HP saya tersebut maka saya tidak akan mengumumkan siapa namanya yang mengirim berarti orang tersebut tidak ingin namanya diumumkan berarti orang tersebut tidak ingin nominalnya juga disebutkan berarti orang tersebut hamba Allah yang mengikhlaskan memberi saya membantu saya makanya saya sebutkan nomor HP saya disini bukan untuk menjual diri bukan untuk teman-teman untuk saudara-saudara sekalian meng-SMS saya tolong disebutkan nama saya yang membantu kalau ingin disebutkan di channel Youtube saya ini kalau tidak ingin disebutkan maka tidak akan saya sebutkan kalau tidak ada yang SMS walaupun ada yang mengirimi berarti orang tersebut tidak ingin disebutkan maka tidak akan saya sebutkan di channel Youtube saya berikutnya yang akan saya unggah berikutnya saya mengadakan penggunaan saya 150 juta pertama saya minjem bank itu 40 juta minjem bank lagi 100 juta jadi total hutang bank saya 150 juta ini hutang bank saya namanya yesi indolasari 150 juta ini 150 juta yesi indolasari 40 juta ditambah 100 juta jadi 150 juta totalnya ini saya minjam di bulan Februari di bulan Februari tahun 2020 yesi indolasari ini bulan Februari 2020 40 juta saya selamat menikmati selamat menikmati